Halo Assalamualaikum Selamat datang di channel Mama Bina Terima kasih ya yang udah klik video ini Oke di video kali ini Mama Bina mau buat apa ini ya Cemilan apa ini Kok disiram sama gula Halus Oke disini Mama Bina akan membuat Curos ini simple aja Cara membuatnya mudah Cuman dari 4 bahan aja Udah bisa jadi cemilan seenak Ini nah misalkan ini Dijual di Jajanan pinggir jalan ini lumayan agak mahal Sih ya harganya jadi daripada Kita beli mahal-mahal Mending enak kita buat sendiri Oke yang mau Mau tau gimana cara membuatnya Dan apa aja bahannya Simak terus video kali ini Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Like Comment Dan juga share Terima kasih Oke pertama-tama disini aku menyiapkan Panci yang anti lengket ya Kemudian akan aku tambahkan dengan 25 gram margarin Kemudian akan aku tambahkan dengan 250 ml air Kemudian aduk-aduk sampai nanti airnya mendidih Berikutnya tambahkan 1 sendok makan gula Dan sejumput garam Setelah gulanya larut Kecilkan api Kemudian tambahkan 125 gram Tepung terigu Serba guna Atau protein sedang Kita aduk-aduk cepat Sampai Dia menjadi kalis Pastikan tadi apinya Udah api yang paling kecil ya Karena nanti dia gak cepat gosong Nah kemudian kita aduk-aduk Sampai rata Kalau bisa nanti dia pakai Sepatula seperti ini ya Agar dia lebih mudah Dan tidak lengket Setelah matang kita angkat Kemudian pindah ke dalam wadah Wadah yang lain Kemudian Lebar-lebarkan seperti ini Agar dia cepat dingin Nah jika sudah agak dingin Kemudian akan aku tambahkan Dengan 1 butir telur Ini telurnya aku kocok dulu Kemudian akan aku mixer Aku mixer dengan Kecepatan rendah aja Kalau kalian gak ada mixer Bisa pakai Sepatula aja ya Nah disini Menurut aku Teksturnya dia agak Kurang ya Jadi akan aku tambahkan Dengan setengah Butir telur Aku Mixer lagi Seperti ini Nah Disini karena dia Sudah agak mudah Kemudian aku Aduk dengan Sepatula Jadi aku mau Teksturnya seperti ini ya Jangan sampai Terlalu lembek Nanti dia Asitnya juga Gak bagus Nah jika sudah Siap seperti ini Bisa kita Masukkan ke dalam Piping bag Atau plastik segitiga Agar nanti Mudah untuk Mengaplikasikannya Kemudian aku Pakai kan Spluit Seperti ini ya Spluitnya Terserah kalian Mau sebesarnya Seperti apa Seadanya aja Di rumah Berikutnya Untuk menggoreng Pastikan si Minyaknya Tadi sudah Panas Kemudian kita Semprotkan Di atas Minyaknya Dan bisa kita potong Pakai gunting Atau menggunakan Pisau Seperti aku Lakukan Sampai semuanya Habis Untuk menggorengnya Ini ada Dua pilihan ya Yang pertama Bisa Langsung digoreng Kayak aku Kayak gini Atau nanti Bisa Kalian taruh Dulu Kalian semprotkan Di kertas Kertas roti Kemudian Kalian simpan Sampai dia Agak Mengeras Juga gak apa-apa Langsung digoreng Seperti ini Aja Juga udah Enak Dan juga Lebih praktis Menurut aku Kita goreng Dan Jika warnanya Sudah kekuningan Dan kecoklatan Seperti ini Bisa langsung Kita angkat Dan kita Dinginkan Nah Dan ini dia ya Hasilnya Setelah dingin Bisa kita Taburi Dengan gula Halus Atau mungkin Bisa kita Cocol Dengan saus Coklat Ini dia Teksturnya Crispy Di luar Dan di dalamnya Dia Lembut Ya Nah Anak-anak Pasti suka Dan juga Ini mudah banget Kan ya Cara buatnya Cuma tempat Bahan Bisa menjadikan Cemilan yang Seenak Semewah Dan juga Sesimpel Ini Oke Mungkin Sekian dulu ya Video aku kali ini Semoga Menginspirasi Bisa untuk Ide cemilan Atau ide Jualan Oke Terima kasih Jangan lupa Di like Comment Dan juga Di share Video aku kali ini Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Terima kasih Bye